Petugas relawan gabungan menemukan jasad kakek Meslan 63 tahun di hutan Jati, kawasan RPH Meruah, kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada Rabu Siang. Korban ditemukan dalam kondisi terlungkap di parit dekat Jalan Makadam. Petugas kepolisian dari Polsek Dagangan beserta tim medis langsung berusaha mengevakuasi jasad korban. Titik lokasi penemuan korban berjarak 1 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Di arah sebelah kanan, dan kebetulan Alhamdulillah tidak sampai lama, mungkin kurang dari satu jam, korban sudah diketemukan dalam posisi meningkat. Posisi korban tertelungkap, demikian ya, tertelungkap di parit di pinggir jalan, di posisi tanpa memakai taju, dan mungkin sudah agak lama juga untuk posisi meningkat. Dilaporkan dari titik awal hilang itu sekitar berapa kilometer? Dilaporkan dari titik awal sampai diketemukan kemungkinan sekitar 1,5-2 km. Laporan orang hilang ini bermula saat meselan pada hari Minggu pagi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hingga sore hari korban tidak kembali pulang membuat pihak keluarga resah. Warga tetangga sekitar pun pada Senin pagi melakukan pencarian ke dalam hutan dan belum membuahkan hasil. Selanjutnya, peristiwa kakek hilang tersebut dilaporkan ke pihak berwenang, hingga dilanjutkan pencarian bersama oleh relawan gabungan dengan dibagi menjadi tiga regu. Pada hari Minggu, pada hari Minggu beliau memang aktivitas sehari-hari itu mencari kayu bakar di hutan. Jadi hari Minggu dan itu biasanya setiap hari itu pulang. Jadi pagi mungkin yang 10 dia pulang dan kembang sorenya sebab itu nanti pulang lagi setelah Minggu sore. Jadi itu sudah tidak kelihatan. Kami menelpon dari tim Inavis dari Polres Madiun untuk segera datang ke sini sebelum dilakukan tindakan-tindakan lainnya untuk mengetahui apakah ini ada unsur-unsur kekerasan dan lain sebagainya. Ini nanti setelah kami ketahui nanti dari Inavis nanti yang tahu. Selanjutnya tim Inavis Polres Madiun melakukan visum luar pada jasad korban. Dugaan sementara korban meninggal dunia di tengah hutan jati dikarenakan dehidrasi.